Halo teman-teman, ya kita main SCD lagi dan baru update bener good, dari tadi nungguin sebenernya gue pengen rekaman dari jam 12, tiba-tiba update gak bisa dimainin, sampai sekarang baru bisa lagi dan ternyata update-nya itu adalah kita, ya udah ketahun tuh satu ya, kita bisa ngebuka boxnya teman-teman ya, jadi kalau kalian main event kemarin itu kan dapet 3 box ya, crash box 1, crash box 2, crash box 3, nah ini sekarang bisa kita buka ya, sekarang kita lihat dapetnya apa aja teman-teman ya, abis itu kita akan showcase semuanya sekaligus, gak usah satu-satu kelamaan, kita lihat aja langsung tiga-tiganya, eh 4 deh sama yang menang tadi tuh si Raki ya, oke kita buka crash box pertama, dapet apa nih, wah ini, dari ininya aja siluetnya Rohan ini pak, ya kan, Kishibe Rohan ini pak, oke Kishibe Rohan, that's one, yang kedua kita lihat dapet apa, crash box kedua, Flower Trainer, oh ini tiga, sorry, sorry, tiga, oke tiga dulu lah, yang ketiga Flower Trainer, Shinobu pak, Shinobu kocok, oke, the Flower Trainer ya, one more, yang kedua apa, yang kedua crash box 2, how made, RAM, maybe RAM, RAM, oh iya RAM bener, oke, oke, wah gila, oke mantep, banyak banget teman-teman ya, oke, sekarang kita akan coba keempat-empatnya sekaligus teman-teman ya, jadi gak usah satu-satulah kelamaan satu-satu gitu kan, kita empat-patnya, karena ini sebenernya gue pengen bahas unit story, tapi muncul update lagi gitu kan, yaudah lah, kita utamain yang update dulu teman-teman ya, si Kishibe Rohan, nah ini Kishibe Rohan yang pertama, lalu yang kedua tadi, Kam, kam made, atau si RAM ya, wih RAM bagus nih, ya, damage-nya 1500-nya awal-awal nih, lalu yang ketiga, Shinobu, Flower, oke, Flower, lalu yang terakhir, ini unit kalau kalian menang, kalau kalian warrior, kan warrior menang tuh, nah ini dapetnya ini cuy, ini punya si Atnan, by the way gue pinjam ya, Raki atau dia Raptalia, kalau kalian gak tau ini Raptalia dari Tateno Yusa teman-teman ya, oke teman-teman, gini ya, jadi ini Kishibe Rohan, dia bintang 4 kalau gak salah, ya Kishibe Rohan-nya bintang 4 ya, iya kan dia bintang 4 ya, iya bintang 4, bintang 4, iya bener bintang 4 ya, dia bintang 4 teman-teman ya, bintang 4, lalu ini si RAM, RAM itu bintang 5, calm made, damage-nya 1500, wih gila dari awal udah bagus nih, awal udah bagus nih, yang ini, yang ini rada burik ya, awal-awal 400, anjir, lalu Shinobu Koco, ini bintang berapa nih, 5, 5 kalau gak salah, iya bintang 5 ya, iya bintang 5 juga, dia liat, damage-nya bahkan lebih kecil daripada RAM loh awal-awal, liat nih sih, kalau ini Crash Box 3 yang paling susah, SP-nya 6 lagi, range-nya 20, nari, burik amat, apakah ini AOE teman-teman, kayaknya sih AOE sih, kalau kita liat dari range sama SP-nya ya, SP-nya gede biasanya kan, oke, udah lah, gak usah lama-lama, Raptalia kita liat dulu, Raptalia, wah aduh, Raptalia SP-nya 5, range-nya 30, damage-nya 11,50, awal-awal, oke, yuk, let's go, kita langsung aja ke training room teman-teman ya, let's go, by the way teman-teman, ini gue baru nyadar, dia ada blessing ya pak, ada blessing ya, ternyata ini ada blessing dari Shinobu, antara Shinobu apa Rohan bentar gue, kok kayak Rohan sih, bentar-bentar gue un-equip Rohannya, oh iya bener, Shinobu ya teman-teman ya, Shinobu, Shinobu, itu dari Shinobu teman-teman ya, gila pak, Shinobu punya blessing gitu kan, GG Gaming, lumayan banget pak, ayo udah, let's go lah, oke teman-teman, jadi kita akan langsung taruh aja satu-satu dulu ya, si Rohan dulu, kita coba ya Rohan dulu ya, ini Rohan ya, tuh Rohan kayak begini, kita udah nyalain, hi kan, kita langsung aja, spawn bear, spawn bear, dia awal-awal, wah dia first pak, dia single target loh, agak buruk juga ya, awal-awal single target loh Rohan, tapi ya bintang 4 sih, lo mau berharap apa sih dari bintang 4, imagine, kok bener-bener gak di spawn sama Bernard, bear, bear, anjir, dah lah, oke kita lihat ya, kok 60 ribu darahnya, padahal 26 ribu gue tulis lah, maco anjir, oke, itu dia Rohan, gak ada serangan apa-apa, cuma kayak gitu doang, oke dia kayak ngelempar, apa sih, pensil itu ya, apa sih itu, single target lagi jelek banget pak, oke let's go, kita upgrade dulu aja ya temen-temen ya, langsung aja ya, kalian baca sendiri lah ya, 9500, 4800 damage, upgrade kedua 5000, 4000 damage, wah damage-nya oke juga sih, not bad juga sih, tapi single target pak, masalahnya pak, oke yang terakhir, heavenly knife, 9500 damage, harganya 7000 pak, wah ini, sorry to say, ini burik banget temen-temen ya, ini burik sih, kisi birohan burik ya ber ya, setuju ya, setuju ya, burik-burik, ini burik sih, kisi birohan sih, burik-burik, ya dia bintang 4 sih temen-temen, anda mau ngarep apa sih dari bintang 4, yaudahlah ya, iyaudahlah, sekarang kita akan, tapi dia murah juga sih, cuma 12 ribu, tapi ya jelek gitu, apa yang mending uru anjir, oke, kita sekarang pakai si RAM, ya RAM, kita lihat RAM kayak gimana animasinya, dan dia si, si ini tadi gak berubah kayaknya ya, si Rohan gak berubah ya, animasinya ya, ya berubah gak sih, coba gue cek dulu, hah, gak berubah ya, kayaknya gak berubah deh, gue cek dulu, aduh ngelag banget anjir, coba lihat dulu animasinya, ya gak berubah ya, dia sampai akhir tetap kayak gitu pak, tuh, by the way RAM kayak gitu ya, RAM kayak gitu, si Rohan gak berubah animasinya, pada terakhir ada heavenly knife, tadi apa coba heavenly knife, harusnya ada ability-nya nih anjir si Rohan, kalau ada ability-nya bagus nih, oke, kita lihat tuh RAM kayak gitu temen-temen ya, kayak digebuk gitu doang anjir, oke lah, oke RAM, RAM lumayan oke lah ya, oke, kita upgrade dulu untuk RAM, dia upgrade pertama 900, 1300 damage, ada banyak kah, update-nya cuma dikitung sih, oke, lanjut, 1800, 1500 damage, oke, ini lumayan mahal, dan dia single target lagi dong, dia single target lagi guys, what, oh jelek sih, bentar, oh dia single target ya, tuh ya, animasinya kayak gitu coy, animasinya kayak gitu, single target loh, jelek loh, oke, kita upgrade dulu, mungkin ini berubah nih, upgrade yang ketiga, 10 range, 3000 damage, flailing slices pak, flailing slices, 2800, oke, dia berubah jadi circle EOE, gila, gila circle EOE-nya gede coy, oke, ada suara-suaranya pula, suaranya apa tuh, suaranya gue gedein ya, tuh gue gedein suaranya temen-temen ya, kalian bisa denger ya, kayak ngomong apa sih tuh, ya kayak gitu lah, eh bako, eh freeze ya, itu, itu Emilia-nya Adnan, mana emang ada dengan Emilia, oh iya, gue kira nge-freeze anjir, gak ada, dia gak ada freeze apa-apa temen-temen ya, gue kira nge-freeze gitu kan, oke, dia jadi circle EOE, yang artinya lumayan bagus sih, SPA-nya 5, 7300, masih murah ya, oke, lanjut, kita upgrade, dia range-nya tambah 5, tambah 4000 damage, harganya 5000, yang terakhir nih ya, yang terakhir, 15 range, 13000 damage, oh ini bagus juga sih, bagus juga loh, plus whirling slash, dan harganya 8000, pak, wah mahal pak, mahal tapi bear, range-nya gede sih, range-nya lumayan gede, 60 temen-temen ya, walaupun untuk story kurang sih, ya, tuh animasi kayak gitu, spam kayak tornado gitu dia, tiap 5 detik, damage-nya 24000, which is not bad, sebenernya lumayan bagus juga, cuman harganya 20 ribu temen-temen ya, ya kalian, kalau mau, kalian nge-fence, kalian waifu-nya ram gitu, ya pake aja lah ya, lumayan lah ya, circle EOE-nya lumayan gede soalnya, not bad, oke, lanjut, kita ke Shinobu nih, ini pak, hapus bear, oh iya, hapus bear, kita langsung pake Shinobu, eh bear, ini pakein on win ya, oke on win udah siap, kita langsung pake Shinobu, Shinobu kocho, wih di gila, Shinobu kocho cakap apa, eh dia, nge-poison gak sih, nge-poison gak, enggak ya, enggak ya, nge-poison ya, enggak ada, ini gara-gara gue pake, apa sih, blessingnya aja nih, jadi kayak keliatan poison, tapi enggak, dia gak nge-poison temen-temen ya, dan dia, dia awal-awal single target lagi, apaan sih, ini kenapa sih, semua single target, why, mentang-mentang semuanya jomblo, single kayak Bernard gitu kan, nge-target semua, Shinobu aja, tuh minggu kalah, ah, ah, enggak temen-temen ber, masih single ya, temen-temen, oke, let's go, kita upgrade aja, upgrade yang pertama, 3400 damage ya pak, harganya 4500, wah ini dari awalnya udah mahal pak, oke, dan banyak upgradenya, ini kayaknya unit infinite nih, coba kita coba ya, update yang kedua, tambah 10 range, lalu 3550 damage, dan harganya 5000 pak, oke, dia gak, gak nge-poison sayang banget ya, sayang sih, sayang banget gak nge-poison, temen-temen yaudahlah ya, oke, kita upgrade yang ketiga, nambah 7 range, nambah 3750 damage lagi, flower technique, ini flower technique, dan dia harganya 6000 temen-temen ya, spawnung, spawnung, mari kita lihat, kayak gimana ini flower technique, tapi dia masih first person loh, eh masih first person, masih single target pak, apa sih flower technique, gak ada apa-apa jir, sama aja animasinya dah, iya gak sih, sama aja, apa aneh animasinya sama aja, kok aneh sih, ini aneh sih, dan dia gak, dan dia gak nge-poison sama sekali coy, aduh sayang banget, harusnya, shinobu tuh gak poison ya, gak ber, kita coba aja deh, kita upgrade dulu, upgrade yang keempat nih, 15 range, 4000 damage, dan harganya 7000, enggak, ini bukan unit infinite, kalau gitu ya, karena damage-nya kecil pak, oke, upgrade yang kelima, 15 range, 4500 damage, 8000, oke lah, oke lah, damage-nya oke sih, range-nya pun juga lumayan oke, cuman sayangnya dia single target pak, dari awal sampai akhir single target kak, wah parah sih, kalau dari awal sampai akhir single target, oke, kita upgrade dulu, upgrade yang terakhir nih, tambah 10 range lagi, range-nya oke ya, udah approve lah, range-nya mantap, 8000 damage, dan harganya 9500, first flower shot, oke, jadi circle AOE, oke, oke, circle AOE-nya oke lah, itu siapa yang nge-freeze, ada Emilia kah, oh iya ada Emilia ya, oke, buat jaga belakang, iya, Emilia nya si Adnan, oke, dia, ya kayak gitu temen-temen ya, damage-nya oke sih, damage-nya oke sih, circle AOE ya temen-temen, 40 ribu, tapi harganya apa, dan dia gak nge-poison sama sekali, sayang banget sih, ini harusnya nge-poison nih, kalau nge-poison, nah ini baru OP temen-temen ya, kalau ini nge-poison, wah baru OP banget ini sumpah pak, OP, OP banget, kalau nge-poison, cuman harganya 40 ribu aja, mahal juga sih, mending Venom anjir, ya ini harganya, harganya mahal banget sumpah, 40 ribu totalnya, totalnya 40 ribu, dengan damage segini, coba lu, ini, Bear, Erwin coba, coba Erwin, berapa kita lihat, mari kita lihat berapa, damage-nya, ya 87 ribu ya, not bad lah, not bad lah, not bad, level 1 loh, not bad, not bad, cuma harganya 40 ribu ya, yang bikin jelek harganya, yang bikin jelek harganya, circle AOE nya juga kecil, gak gede, lebih kecil daripada Yugi nih, bahkan temen-temen, kalau menurut gue ya, Yugi masih lebih gede anjir, apa sama ya, gak gak, lebih kecil, lebih kecil ini, oke, kita sekarang pakai, yang unit pemenang temen-temen ya, nah ini, si Ramthalia, mari kita lihat, apakah Boomerick, Ramthalia, ini unit menang loh, warrior loh nih temen-temen, semoga bagus, iya semoga bagus ya, oh ngebleed gak, oh enggak ya, tapi kayak ada efek-efek darahnya gitu, tuh, tapi tidak ngebleed, sedih, gue kira ngebleed loh, gak ada gak ngebleed ya, gak ada gak ngebleed, mengecewakan juga nih, seperti ini, dia single target aja anjir, ini kenapa sih, unitnya semua awal-awal, single target, aja burik banget so, buat trading doang kali, iya kayaknya buat trading doang ya, mejin, ayo, sini, spawn bear, spawn bear, eh pasang on-win dulu, pasang on-win, pasang on-win, coba, ayo guys, by the way, ini tadi baru di update, jadi gue tadi abis rekaman, tiba-tiba langsung di update gitu kan, kita lihat katanya, si Nobu diubah, si Nobu sama si Raki, Raki diubah, tapi kita lihat si Nobu dulu deh, kita lihat si Nobu dulu, dia masih first ya, katanya ngepoison, berarti bener kan kata gue kan, dia harus ngepoison nih, dan dia bener ngepoison, mari kita coba, ayo, spawn spawn moment, mari kita lihat, apakah dia beneran ngepoison, dia damage awalnya 2000, jadi bagus pak, damage awalnya jadi 2000 pak, nice, oke, damage-nya jadi GG temen-temen ya, damage-nya jadi meng-GG gitu kan, nah gue suka nih kalau kayak gini nih, si Nobu temen-temen ya, berarti ntar si Nobu yang tadi, gue katanya lah, ini si Nobu-nya kita ulang temen-temen ya, si Nobu kayak gini tuh, nah ini baru bener, ngepoison, ini baru bener cuy, dia ngepoison temen-temen, cuman sayangnya masih single target cu, sayang banget masih single target, ini harusnya, kayak con EOI nih, harusnya nih, ya kan sih, sayangnya single target yaudahlah ya, oke kita update dulu, 3400, harganya 4500, oke, lanjut, 10 range, 3500, lalu harganya 5000, let's go, update ketiga, nah ini flower teknik, tambah 7 range, tambah 3750, 6000, ini yang jadi circle EOI kan, oke jadi, ini jadi banyak banget pak, upgrade ya pak, lihat deh, upgrade-nya jadi banyak banget, oke, upgrade-nya jadi banyak banget temen-temen, tadi gue cuma 4 doang loh, 4 apa 5 ya, lupa gue, ini jadi banyak, coba kita lihat flower teknik kayak gimana, keep spawning bear, keep spawn bear, kontrol terus, ini gue taruh-taruh di belakang, biar dia, apa, ngebantuin juga tuh, poison sama kayak 5 kali juga deh, atau berapa kali, berapa kali tick to, mahal pak, mahal gak, gak bisa jadiin story nih, dan dia update-nya jadi banyak nan, update-nya jadi banyak, ini kayaknya unit infinite nih, coba kita pake temen-temen ya, yang ke update yang keempat, 15 range, 4000 damage, harganya 7000, oke, ya ini, ini jadi unit infinite kayaknya nih, soalnya jadi upgrade-nya banyak banget, upgrade yang kelima temen-temen, nambah 15 range lagi, gila range-nya mantap pak, range-nya GG Gaming, nambah 4500 damage, harganya 8000, ikuzo, oke, lanjut-kita lanjut ya, update yang ke-6, 10 range, 9500 damage, flower shot, dan 9500 harganya ya, oke, jadi circle EOI, apakah tetap nge-poison, wah gila nge-poison pak, oke, ini untuk infinite elemental bagus ya, ini untuk challenge bagus, gila langsung habis, go kill, sakit pak, sakit Shinobu, nah ini baru, ini baru bagus Shinobunya, nge-poison gitu kan, the best gitu loh, GG Gaming, ini baru gue suka nih, oke, upgrade selanjutnya, 12000 damage ya, nambahnya ya, upgrade yang ke-7 nih, harganya 11000 pak, oke, tetap GG pak, GG Gaming pak, ini pak, gue suka banget pak, oke, upgrade ke-8, 25000 damage, harganya 25000, murah pak, murah pak, ini untuk story bagus juga sih kayaknya sih, untuk story bagus juga, coba Bear, lu kasihin on win Bear, coba kita lihat ya, kalau dikasih on win, berapa nih damage-nya nih, kita lihat damage-nya, soalnya gila juga guys, damage-nya gila, kita lihat berapa, 200000 pak, 200000, untuk harga, cuman, gak cuman sih, 80.000, hampir 80.000 harganya, harganya hampir 80.000, ya, dan dia nge-poison pak, wow, it's good man, it's good, dan dia, ya, kalau poison itu berapa kali ya, 5 kali sih setau gue sih, coba kita bikin, sejuta deh, jadi agak banyak gitu temen-temen ya, kita bikin, agak banyak, kita lihat, dia nge-poisonnya, itu, berapa lama, kayaknya sih 5 kali sih, setau gue 5 kali, kita bikin agak banyak ya, kita bikin, sejuta lebih lah, 2 juta tuh, gue bikin nanying, 2 juta gue spawn, mari kita lihat, oke, gila animasinya aja udah oke sih, gue suka sih, kalian hitung tuh ya berapa kali ya, berapa kali tuh, 5 kali sih, sama sih setau gue, kalau, kalau poison gini, oke, good, 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 gue approve, bagus, walaupun circle EWnya kecil ya, bisa lebih gede sih, cuman, gapapa lah, sekecil itu gapapa, karena dia nge-poison gitu kan, sama kayak levy aja gitu temen-temen, gigih sih ini, gila ini mantep pak, 200 ribu, level 1 loh, cuman range-nya, ini range-nya kecil banget, 77 gitu kan, gak masalah sih, range segini gak masalah temen-temen ya, lu main gede ke 77, kalian bisa pakein blue op, kalian bisa pakein merlin, biar tambah jauh, jadi range sebenernya gak masalah, oke, let's go, sekarang kita akan coba, raptalia temen-temen, ini ya, raptalia, katanya raptalia juga dirubah gitu kan, tadi gue udah ngerekam, capek-capek, bangke emang, nah ini nih, tapi dia gak berubah damage awalnya, si nobu tadi damage awalnya berubah loh, sedih, coba kita lihat ini, oke masih sama, dia bleeding sekarang ya, dia bleeding, tadi kan gak ada bleeding kan, gue bilang, ini harusnya bleeding nih, cuman dia masih single target pak, coba kita lihat sampe akhir, apakah masih single target ya, ini, ini gue, ini yang raki kayaknya akan gue biar nanya, nanti videonya cuman ini, ntar kita kasih lihat yang ini juga, di akhir-akhir temen-temen ya, oke kita upgrade aja langsung, kita lihat apakah dia jadi, circle EOI apa tidak, tidak, masih single target pak, masih single target ya, sayang banget ini, aduh, ini kalau AOE, terus bleed, GG sih OP nih, cuman sayang banget, oke kita bleed lagi, please berubah sword lift, enggak masih single target, oke ini burik sih, tapi dbqnya nambah loh, 50 ribu, tadi cuma 40 ribu sekian kan, coba, coba buff, bleed dia pak, masa serangan kayak gini single target sih, gue rada-rada gak percaya gitu loh guys, iya dbqnya 152 ribu naik lagi pak, cuman single target sayangnya gitu loh, kenapa gak dibikin AOE, kalau AOE OP sih, kalau serangannya kayak begini guys tuh, serangannya tuh kayak, pindah-pindah tempat gitu, jadi harusnya AOE sih, dan range-nya pun kecil ya, 50 ya, harusnya sih AOE sih, harusnya, cuman ya, karena dia nge-bleed, not bad lah, not bleed, karena dia nge-bleed ya, lumayan sakit lah, nge-bleednya, harganya tapi 40 ribu ya, 48 ribu, jadi gue gak menyarankan, mendingan, mendingan sekalian, kalian pake levy gitu kan, lebih bagus, ya ini buat, buat simpanan aja lah, kalian koleksi, soalnya dia langka soalnya, tadi soalnya ada yang dirubah lagi juga, damage-nya, enggak, masih burik juga, Rohan masih burik, masih single target, Rem, rem juga masih sama kayaknya, eh enggak pak, rem damage-nya gede banget gila, waduh mana, oke oke, oke, rem berubah juga teman-teman, yang kalian bisa lihat damage-nya, coba kasih on-win ber, gila damage-nya pak, rem, gila, 132 ribu level 1, hampir range-nya kecil sih, cuman circle EO-nya gede pak, circle EO-nya gede, range-nya emang, kecil emang sih, cuman damage-nya gila ya, dan dia harganya 20 ribu, hampir 20 ribu, eh, harganya hampir 40 ribu, nami, jadi banyak rem, waduh, kok jadi gini, oke lah, ya ini pokoknya, ini di akhir-akhir video aja, akhir-akhir video nya 7 menit, imagine, yaudahlah, oke teman-teman, ya itu dia untuk unit-unit barunya, kita pindah lagi ke, video yang awal ya, oke, let's go, ya dari semua yang paling bagus, gue rasa, untuk saat ini, si Shinobu sih, Shinobu, walaupun Shinobu mahal juga anjir, cuman, Shinobu paling gak dia circle EOI pak, paling gak dia circle EOI gitu, yang lain apa, single target, danjir, nomor dengan dia gitu, kan harganya 40 ribu gitu, emang, cuman SP-nya 6 juga sih, buruk juga sih sebenarnya sih, ini circle EOI suka rem, gak ada yang bagus, coba coba, tapi 25 ribu temen-temen, coba lihat, lihat rem, lihat rem, rem boleh sih nih, rem boleh nih, rem boleh temen-temen ya, sorry sorry, ini yang gue masuk tadi, ini si reptal ya nih, sama rem nih, si Shinobu, kalau Shinobu nge-poison, OP, OP, ini kalau Shinobu nge-poisonnya OP nih, ini bisa gantiin Venom nih, ini bagus buat elemental, kalau poison ya, sekali lagi, si rem, rem oke lah, circle EOI-nya gede banget gitu kan, mantap gitu kan, ini Kishi Berohan, yaudahlah, kalian gak usah di, diharapkan lah ya, gak usah diharapkan lah, ini gue gak tau sih, mungkin apa yang diubah nih, kayaknya sih, kayaknya sih, ini apa sih, mungkin ada ability-nya mungkin nanti ya, soalnya itu yang terakhir, Heavenly Life itu loh, dia gak ngubah apa-apa kan, harusnya ability tuh, iya, harusnya ability tuh, tau kan ability-nya Rohan apa, coba ber, ability Rohan, baca itu banget, baca pikiran orang kan, kayak buku, bisa diganti-ganti, siapa tau nanti pas dibaca, jadi kayak Giorno gitu, itu dia muter balik, jadi gitu kan, atau dimundurin ke belakang gitu kan, kayak, tapi oke lah, si Berohan, oh iya oke lah, dari damage sama harga ya, damage-nya lumayan bagus sih, tapi please banget, jangan single target kayak gini, coba, imagine, single target, yang bikin jelek tuh, single target guys, ini dua unit loh, ini sayang banget nih, OP nih, ini RAPTALIA ini nih, cuman sayang, semoga aja diubah jadi AOE, temen-temen ya, oke, ya itu dia untuk, video kita kalian temen-temen, gila 18 menit ya, cukup lama ya, tapi 4-4 nya langsung gue showcase gitu kan, lengkap gitu, saya coba kasih-kasih kita lihat dulu, kasih-kasih biar, kita lihat seberapa damage-nya masing-masing, ini RAPTALIA 140 ribu, si Shinobu 87 ribu, lalu RAM, atau RAM-RAM 72 ribu, KCB Rohan 56 ribu, paling bisa, paling giri, paling jelek, paling burik lah intinya temen-temen ya, KCB Rohan ini, range-nya burik, SPA-nya, SPA lumayan sih, damage-nya juga lumayan sebenernya, single target tapi, single target, sayang banget, sama kayak RAPTALIA nih anjar, oke temen-temen, thank you yang udah nonton, dari awal sampai akhir, thank you buat si Bernad, sama Adnan yang udah ngebantuin ya, dan ya kita ketemu lagi temen-temen, di video berikutnya, thank you buat, semuanya, yang udah like, yang udah subscribe, like jika kalian suka, dislike kalau gak suka, subscribe jangan mau, gak usah-sebut apa-apa, kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya, bye-bye, ciao! sub indo by broth3rmax